Intro Sejumlah pakar geopolitik global menganggap stabilitas politik dunia semakin tak menentu hingga menempatkan landscape global berada di ambang perang dunia tiga. Para ahli telah menganalisis beberapa tanda-tanda dunia di ambang perang dunia baru antara lain bayang-bayang kelompok teroris yang kian meluas ancaman perang nuklir Rusia yang terus berlanjut menyusul invasinya ke Ukraina yang tak kunjung selesai. Eskalasi di Timur Tengah, imbas agresi brutal Tel Aviv ke jalur Gaza-Palestina dan pengaruh Cina yang terus meningkat hingga ke tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam bidatonya pada Senin 16 September, Menteri Pertahanan Inggris, Grant Sharp, bahkan menilai hubungan internasional telah memasuki era baru hingga mendorong warga negara di Eropa Barat itu harus siap membela negara kapanpun panggilan datang. Mantan menhan Inggris, Ben Wallace, bahkan mengatakan bahwa Inggris akan berada dalam keadaan perang padat 2030 dalam sebuah wawancara media tahun lalu. Namun, tidak semua negara disebut bakal terdampak perang. Berikut, 10 negara yang dianggap menjadi tempat paling aman untuk tinggal jika perang dunia tiga pecah. Alih-alih ancaman nuklir, tantangan utama tinggal di tempat ini adalah bertahan hidup dalam cuaca dingin ekstrim dan minim sinar matahari lantaran letaknya yang berada di Kutub Selatan. 1. Islandia Negara Nordik ini secara konsisten menduduki Puncak Indeks Perdamaian Global atau Global Peace Index atau GPI dalam beberapa tahun terakhir. Itu artinya, Islandia jarang terlibat dalam konflik internasional. Islandia mengatakan reputasinya sebagai salah satu negara paling damai di dunia dan relatif terpencil secara geografis dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. 2. Selandia Baru Setelah Islandia, Selandia Baru menempati peringkat kedua dalam Indeks Perdamaian Global. Negara di Pasifik ini juga sering mengambil sikap netral dalam konflik. Negara ini juga memiliki medan pegunungan yang memudahkan warga untuk terlindungi. 3. Swiss Swiss adalah negara yang paling sering dikaitkan dengan netralitas politik bahkan selama Perang Dunia II. Negara ini terlindungi dengan baik oleh medan pegunungan, geografisnya yang terkurung daratan, serta memiliki berbagai tempat perlindungan nuklir. 4. Greenland Greenland adalah pulau terbesar di dunia dan merupakan wilayah kedaulatan Denmark. Pulau ini terpencil secara geografis dan juga bersikap netral secara geopolitik. Dengan populasi saat ini yang hanya sebanyak 56.000 orang, kecel kemungkinan Greenland akan menjadi target serengan negara manapun. 5. Indonesia Dikutip Times of India, Indonesia juga masuk dalam daftar negara yang dianggap paling aman untuk menetap ketika Perang Dunia III pecah. Salah satu alasannya, karena Indonesia sering mengambil sikap netral dalam isu-isu geopolitik dunia. Sesuai dengan kebijakan politik luar negerinya, Indonesia dianggap bertindak mandiri dalam urusan internasional dan paling menjunjung tinggi perdamaian dunia. 6. Tuvalu Tuvalu merupakan negara kepulauan di Pasifik yang terletak di tengah-tengah antara Hawaii dan Australia. Meski dianggap aman dari ancaman perang, negara ini memiliki infrastruktur lemah dengan sumber daya alam terbatas. Selain tak menarik pihak kemanapun untuk menyerang, negara ini rawan gempa bumi hingga tsunami. 7. Argentina Meskipun Argentina pernah terlibat dalam konflik, terutama selama Perang Fankland pada 1982, negara ini menjadi salah satu tempat yang dinilai paling mungkin untuk bertahan dari kelaparan. Negara ini memiliki banyak tanaman, termasuk gandum, yang berarti jika debu nuklir menutupi matahari, warga Argentina sudah memiliki pasokan tangan. 8. Butan Pada 1971, Butan menyatakan netralitasnya terkait konflik apapun setelah bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Negara ini juga terkurung daratan dan dikelilingi oleh pegunungan, sehingga lebih mudah untuk mempertahankan wilayahnya. 9. Chile Pantai Chile yang membentang sejauh 6.437 km atau seperti jarak dari Moskow, Rusia, dan Madrid, Spanyol. Negara ini juga memiliki berbagai macam tanaman dan sumber daya alam, membuat pertahanan hidup menjadi lebih mudah. Infrastruktur dan pembangunan di negara ini juga dianggap paling maju di Amerika Selatan. 10. Fiji Terletak di tengah luasnya Samudera Pasifik, Fiji berdiri sebagai negara kepulauan yang terisolasi dengan sejumlah penduduk yang relatif sedikit, dan komitmen terhadap kebijakan luar negeri yang damai. Negara kepulauan ini terletak 4.345 km dari negara terdekatnya, yakni Australia. Hutan-hutannya yang hijau, sumber daya mineral yang kaya, dan kawasan penangkapan ikan yang melimpah, menjadikan Fiji sebagai tempat perlindungan yang menarik di tengah ketidakpastian global, menyediakan surga damai yang jauh dari potensi ancaman. Fiji hanya memiliki pasukan militer sebanyak 6.000 prajurit. Fiji juga menempati peringkat tinggi dalam indeks perdamaian global. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!